Dewan memperdapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil. Ketua DPR Marsuki Ali menegaskan penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil dalam rangka menyelamatkan APBM dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan 4 tahun 2012-2013 di depan sidang paripurna 9-13 Mei, Ketua DPR mengungkapkan, jika tidak dilakukan penyesuaian harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBM. Menurut Ketua DPR, konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampui, diperkirakan akan mencapai 48-56 juta kiloliter. Hal itu akan semakin merekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampui ketentuan dalam undang-undang. Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sebuah dengan ini, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan. Marsugi menambahkan, hasil penghematan subsidi BBM harus dialokasikan untuk penguatan infrastruktur pengelolaan energi nasional dan diversifikasi penggunaan sumber energi, khususnya sumber energi terbarukan. Bagi DPR, pilihan ini menjadi suatu kanisayaan untuk mewujudkan ketahanan energi nasional ke depan. Hal lain yang menjadi keperhatinan DPR adalah kenaikan harga beberapa komoditas pangat yang akan berdampak pada inflasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada semakin tidak terjangkau nyeharga pangan. Untuk itu, seluruh program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang telah dialokasikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang benar dan tepat sasaran. Dini TVBalaman.com luar tangan Dini TVBalaman.com luar tangan